Pemirsa asisten tiga setda Kabupaten Sorong, Kepas, Kala Suat berharap peserta pelatihan mengemudi mebeler perbengkelan dan menenun dapat memanfaatkan keterampilannya untuk memandirikan usaha keluarga. Harapan tersebut disampaikan asisten tiga pemerintah Kabupaten Sorong, Kepas, Kala Suat ketika membuka pelatihan mengemudi mebeler perbengkelan dan menenun di Hotel Aquarius Aimas Kabupaten Sorong 27 Maret 2023. Menurutnya hasil pelatihan yang diberikan semoga dapat bermanfaat bagi peserta itu sendiri dalam mengembangkan dirinya ke depan. Ia berharap seluruh peserta pelatihan 32 distrik se-Kabupaten Sorong baik mengemudi mebeler perbengkelan dan menenun mengikuti pelatihan dengan baik karena akan bermanfaat bagi masa depan keluarga. Dari hasil pelatihan yang diikuti, yaitu saya sedangkan diri. Saya bahas berpesan kepada semua peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan cermat, tekur, dan selalu fokus dalam menerima materi dan praktek dari ketul sehingga hasil dapat dari pelatihan ini terlalu gerakan kepada setiap jenjauh kejuruan. Pusai memberikan sambutan, ia sempat menyematkan tanda peserta kepada peserta pelatihan bersama Wakapol Resorong, Kepala Disnaker, dan DPRD Kabupaten Sorong.